Makin rieh, ampun kesusuti tempok, belum ada panggilan. Senah jantok sampul lagi menarik asunah, ngudut. Senah jantok sampul lagi menarik mutiara fikma, memurnikan Islam. Karena ternyata di dalamnya hanya ingin memberikan keraguan kita terhadap akidah kita selama ini. Itu hanya kepentingan propaganda. Tidak ada yang mengelola musrik ke orang siarah kubur. Tidak ada yang mengelola manakib sholawat. Ini ada buku yang dikenalkan, sehingga dikataan itu. Tidak ada yang dikataan pun. Tidak ada yang dikataan, tidak ada yang dikataan, tidak ada yang dikataan. Tapi sayangnya itu malah justru kata yang busun-busun oleh buku yang dikataan. Sampai balik ke orang-orangnya dikataan, tidak ada yang dikataan. Tidak ada yang dikataan, tidak ada yang dikataan. Subhanallah. Oh, tidak kalau tidak bisa dikataan diri, tidak bisa dikataan diri. Ini yang kita perhatikan. Akhirnya balikaji malam datang kecangkrah. Dalam masyarakat. Balikaji ada yang menambahkan tentang umat. bagi haji malam datik orang pun keren dengan lingkungan masyarakat ini yang keda kita atas atas kororawus yang paling utama surhunmi amlito atillah awak diwiti paling nikmat garukus di Allah, rizki sing halal berkat awak diwiti paling nikmat garukus di Allah, kesehatan awak diwiti paling nikmat garukus di Allah, keluarga yang bahagia, tentram dan yang terbesar kita diberikan nikmat yang namanya iman dan islam boleh nyukuri doskundi cara bersyukur adalah dengan ibadah dan ibadah simpian serbuk yopie ngistikomahke oleh jamaat awan singmaruni orang kenal poso sunah ayo kita tasakur lebih-lebih di bulan mukharam mulailah poso orang hitung senen orang hitung kembes kita mulai ini namanya tasakur tasakur juga kita wujudkan dalam anak-anak kita putra-putra ini sing wini orang itu ngaji orang itu kenal agama tasakur ayo dikenal agama ngaji ini diubah di barang-barang Rizky yang ingin tambah berkah ini Rizky yang kandung ngurit-ngurit agama ini Gusti jadi saya ingin dengan dua Rizky kok ini saya ingin bujang ngaji dua Rizky kami ngurit-ngurit agamani Allah yang sur kumun lo milo awyok bakal marini pitulungan ngurit-ngurit dumatang keluarga kulopan jenengan Allah humah amin muronek manjerum makniki onten lari setunggal mawan sing gengeng ngaji tenangan syukur ng pesantren ini kisah umah harap berkai kabah berkai buca ngaji dilalai bodolane paling laris Allah humah amin dilalai bakonane paling lancar Allah humah amin itu itu bukan semata-mata rezeki ini jenengan ini Allah kemaringi rizki kalau buca ngaji mau krono buca ngaji ku murid-urid ini tulungi agama ini gusti Allah ini jenengan selaku tiang sepuk ku minong kokan ku silah dalai jadi gusti Allah maling rizki itu berkotus berduduk beruk tetap ada waksil lantarane lantarane liat liat tiang sepui ini yang harus kita yakini bersama-sama luwe-luwe saknidi penting banget tiap omah ini kudona semisong ngajilah bagian kita selungguan karena itulah yang dikatakan surujul dunya wamasobihul al-kiroh pepagani dunya lang pepagani akhirat kulo panjang ngan kulo panjang ngan sedoyok sakmen niko sampun kuntilar dineng porokas sebuah kiai-kiai sepung sampun kapundun gitu mulai mbah matu congol mulai mbah dur meneki mbah nawawi mbah muhaiminan kiai-kiai sepung kapundun ketika ada ulama kiai sedoyok mautul alim mautul alam sedoyok lewong alim wipop peteng dunya Allah sedang menarik lampunya kembali keharifaan Allah Allah sedang menarik ilmunya kembali kehadratillah alam dili kudupah hati kudupah Allah kik ngelongi lampu temanku ngus kelong lampu kelong lampu kisoyos wintak lampu nanek lampu listrik mati kulon jenang di minimal persiapan lilin lah denura kedandapan sukur sukur lison teplok nang umah begitu listrik mati lilin disulat senar jantong yang magang sak kamar ayo sak omah melumpuk dadi siji ikyono lilin ayo melumpuk dadi siji ikyono peto artosipun kita harus usaha hanggawe lampu dewek di dalam me salah siji sokur lorotong luk anteng segiko ngaji tenanan le kowe ngaji tenanan kowe kita andal ke dagi pepadangi keluarga kowe sesuk singar nuntun bapak ibumu so nanger sana gusti Allah ini yang kita harapkan anak-anak yang soli itulah yang akan mengangkat gereja orang tua mulia dunia sampai akhirat nanti Allah ini yang kita mengajikan kenal ke agama berkata karena orang tua tidak menemukan dunia yang berkata sesu akan akhirat ini yang kita kenal ngaji sekolah sekolah kandani bapak ini bapak ini lulusan SD dengan dan ini S1 wangi bucah ke ruang tua kandani bapak ini malah ngacungi bendu banyak sekarang karena bucah orang itu orang ilmu ini bucah ngaji pendul ke lembeti ngajani ke ruang tua tekan akhirat bahkan diriwayatkan bincang ini pun tekan lawan suargo mulai keberituan menyambut membukakan pintu surga monggo mas binara nglebet panggirian mulai monggo monggo kiri monggo suargo suargo ini berhasil oleh doa monggo 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 maka rient mulai kati nikot yang lebet pun semepak badai muncuk dahar sak komplit penenten badai istirahat pun dikepai kamar Terima kasih.